Untuk memastikan keamanan angkutan mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, seluruh supir di terminal Alampara Joko Tadjambi lakukan tes kesehatan dan tes urin. Tidak hanya awak transportasi, kendaraan pun dicek layakan demi memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan para pemudik hingga sampai tujuan. Di puncak arus mudik kali ini, dalam menyukseskan arus mudik, seluruh awak transportasi melakukan tes kesehatan dan tes urin, dan pengawasan narkoba di terminal bus di Jambi. Selain itu, bus pun juga dites kelayakan kendaraan. Pada puncak arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, terdapat belasan supir di terminal Alampara Joko, ada belasan supir bus lintas provinsi yang mengikuti tes kesehatan dan tes urin, serta pemeriksaan narkoba. Dan sudah dipastikan tidak ditemukan adanya indikasi penyalah gunaan narkoba. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 5, Sikit Mintarso, mengatakan bahwa telah dilakukan tes kesehatan dan urin terhadap awak bus. Tidak hanya awak, kendaraan pun dicek layakan demi memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik hingga sampai tujuan. Tes kesehatan dan tes urin terhadap para awak bus, kemudian juga dilakukan sekaligus ram cek terhadap bus terkait dengan kelaikannya, agar betul-betul memastikan menjamin masyarakat melakukan mobilisasi dengan anggota umum ini selamat, aman, lancar hingga kempat tujuan. Terima kasih telah menonton!